Di video sebelumnya kita sudah mempelajari cara melakukan basic scanning dengan menggunakan nmap. Kita bisa men-scan satu IP address seperti meta-sploitable. Oke, kali ini kita akan mempelajari cara melakukan IP range scanning, yaitu kita akan men-scan semua host yang aktif dalam local network kita dalam satu scanning. Oke, kita bisa melakukan hal tersebut dengan menggunakan nmap. Nah, kita sudah tahu cara melihat host-host yang aktif di local network kita dengan menggunakan tool NetDiscover. Oke, kita akan coba lihat apa-apa saja host yang aktif di local network pada komputer saya ini. Oke, nah pada kasus saya ini itu ada tiga host yang sedang aktif dalam local network saya, yaitu ada Intel Corporate, ini adalah laptop saya, yaitu Microsoft Windows yang berjalan di physical komputer saya. Dan selanjutnya ada meta-sploitable, itu yang ini, meta-sploitable-nya juga sedang aktif. Dan yang terakhir ini adalah, yang unknown vendor ini adalah router. Oke, tapi ada satu yang tidak terdeteksi oleh NetDiscover, yaitu Kali Linux ini sendiri, yang sedang saya gunakan ini. Oke, dan selain dari NetDiscover ini, kita bisa gunakan nmap itu sendiri untuk melihat semua host yang aktif. Kita akan coba, kita ketik nmap, dan untuk melihat semua host yang aktif, kita gunakan sn. Oke, dash sn, kemudian masukkan rentang IP-nya. 192.168.198.0 per 24, tekan enter. Dan kita bisa lihat di sini, dengan menggunakan nmap untuk melacak host yang aktif, kita bisa menemukan Kali Linux. Dengan nmap, kita bisa menemukan Kali Linux, sedangkan dengan NetDiscover, kita tidak menemukan Kali Linux. Oke, ini adalah IP address dari Kali Linux, kita bisa cek di sini. Kita coba ketik ifconfig, apakah benar? Ya, 2.1.2 ya, ini memang benar Kali Linux. Oke. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu host-host yang aktif, kita akan langsung melakukan scanning, men-scan semua host tersebut dalam satu scanning. Oke, ini kita clear dulu. Caranya sangat gampang sekali, kita tinggal ketik nmap. Kemudian kita masukkan langsung IP-ray-nya, yaitu 192.168.198.0. Jadi, ya, cara yang pertama kita bisa buat seperti ini, 0 per 24. Oke, akan enter. Dan kita bisa lihat sekarang sudah ada hasil dari scanning-nya. Nah, yang paling atas ini kita bisa lihat di sini adalah hasil scanning untuk Metasploitable. Hasilnya persis sama dengan yang kita lakukan sebelumnya. Oke. Ada 977 closed TCP port, dan ada beberapa port yang terbuka, yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Oke, dan kita bisa lihat di bawahnya, ini adalah Kali Linux. Oke. Dan jika kita lihat di sini, dari seribu port yang di-scan, karena nmap itu men-scan secara default seribu port, ternyata semua port tersebut adalah closed port. Oke, tidak ada satupun port yang terbuka dari seribu port yang kita scan dengan menggunakan nmap pada Kali Linux di sini. Ini bisa kita katakan, Kali Linux ini adalah sangat safe atau sangat aman. Oke, dan kita tidak bisa melakukan vulnerability analysis pada Kali Linux ini, karena kita tidak temukan port yang terbuka. Oke, kita lihat di bawahnya lagi, yaitu ada router. Oke, kita lihat di sini, ya hampir sama dengan Kali Linux, yaitu 999 port, semuanya tertutup, dan hanya satu yang terbuka yaitu domain. Oke, dan kita tidak melihat di sini hasil scanning untuk Microsoft Windows yang berjalan di physical machine saya ini. Ini mungkin Microsoft Windows memblokir nmap probe untuk melakukan scanning. Oke, dan untuk mengatasi hal ini, kita bisa tambah opsi pada scanning tadi. Kita akan coba ulang. Oke, pertama kita akan coba men-scan Microsoft Windows tersendiri, terpisah dari house-house yang lain. Untuk melihat apakah nmap bisa men-scan Microsoft Windows. Saya, saya menjalankan Windows 11, Windows 11. Oke. Kita akan coba nmap, kemudian masukkan IP address dari physical machine kita, 192.168.198. Dan di sini adalah 136 untuk Microsoft Windows saya. Dan saya akan coba enter. Dan di sini kita lihat, ternyata nmap tidak bisa men-scan Microsoft Windows yang berjalan di physical machine saya. Katanya, Windows house seems down. Ya, tampaknya katanya, house-nya tidak aktif. Jika house-nya memang aktif, tapi memblokir ping probe dari nmap ini, coba opsi pn. Jadi kita bisa menggunakan opsi pn. Mungkin saja Microsoft Windows memblokir ping probe dari nmap. Sehingga nmap tidak bisa men-scan Microsoft Windows. Oke, sekarang kita akan coba lagi dengan menggunakan opsi pn. Kita akan coba nmap. Pn. Kita tidak akan men-scan IP range-nya, karena dengan opsi pn ini untuk men-scan IP range, itu memakan waktu yang cukup lama. Mungkin bisa berjam-jam. Kita hanya men-scan Microsoft Windows saja, terpisah dari semua host yang aktif. Oke, kita masukkan IP address dari Microsoft Windows, 192. 168. 198. 136. Dan enter. Oke, jika scanning-nya berjalan lama, kita bisa tekan pada tombol kita, tanda panah ke bawah ataupun tanda panah ke atas, untuk melihat berapa persen sudah berjalan proses scanning-nya. Oke. Dan kita lihat di sini, ternyata dengan menambah opsi pn di sini, kita bisa men-scan Microsoft Windows. Oke, yang berjalan di physical machine kita. Dan kita bisa melihat hasil scanning-nya di bawah. di sini dijelaskan ada 995 filtered TCP port. Berbeda dari yang sebelumnya. Pada host-host sebelumnya, itu bukan filtered, tetapi closed TCP port. Artinya port tertutup ya. Dan sekarang, bukan closed TCP port, tetapi filtered TCP port. Nah, biasanya yang filtered TCP port ini adalah, kita tidak bisa melakukan TCP koneksi kepada port tertentu pada sebuah host, karena host tersebut memiliki firewall, yang bisa menghalang proses koneksi yang kita coba lakukan dengan host tersebut. Jadi di sini, karena tidak mendapatkan response dari port tersebut, maka di sini ditulis di sini filtered. Oke, jadi port tersebut adalah filtered port. Jadi ada 995 filtered port. Dan 995 filtered port ini belum tentu tertutup, bisa saja terbuka, ya, tetapi kita tidak bisa, tidak bisa menjangkau port tersebut dengan menggunakan TCP connect. Oke, port tersebut. Oke, dan kita lihat di bawahnya ada beberapa port yang terbuka, dan berbeda tadi dengan Linux. Pada Linux, untuk seribu scan, semuanya tertutup. Sedangkan pada Microsoft Windows, kita melihat ada 5 port yang terbuka. Oke. Jadi itu caranya kita men-scan Microsoft Windows jika Microsoft Windows memblok ping probe dari nmap, oke, dengan menambahkan opsi pn. Oke. Kemudian cara kedua untuk kita men-scan IP range, rentang dari sebuah IP dalam sebuah network. Kita bisa juga membuatnya seperti ini, nmap, kemudian 192.168.198. Kalau tadi kita buat 0 ke 24, kita juga bisa buat seperti ini, 0 sampai 255. Kalau kita tekan, enter, maka hasilnya akan sama. Oke. Dan hasilnya sama saja seperti sebelumnya. Oke. Tetapi cara kita, teknik kita men-scannya agak berbeda. Oke. Dan cara lain untuk kita men-scan IP range itu, bisa juga seperti ini, nmap, kemudian masukkan IP range-nya. Nah, kalau tadi 0 sampai 255, sekarang kita bisa juga membuatnya dengan tanda bintang. Oke. Jadi yang octet terakhir ini, octet yang keempat ini, bisa kita ganti dengan tanda bintang. Kita bisa coba lagi, tekan enter. Oke. Kita tekan tanda panah ke bawah untuk melihat presentasenya sudah 97% dan hampir selesai ya. Oke. Dan hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Oke. Selanjutnya, kita juga bisa men-scan IP address dalam sebuah list yang kita buat. Misalnya kita buka nano, nano, kita buat nama list IP address. Oke. Enter. Dan di dalamnya kita masukkan beberapa buah IP address, misalnya 192.168. 198.146. Itu meta sticky table. 192.168.100. 198.136. Itu Windows saya. Saya lupa tadi, kali Linux. Oke. Kita coba cek lagi untuk kali Linux-nya. ifconfig 212 oke, 212 192.168.198.212 oke, kita simpan ctrl O, enter ctrl X, exit nah untuk men-scan IP address yang ada dalam sebuah list kita coba ini ls nah listnya adalah yang ini list IP address itu kita bisa membuatnya seperti ini oke, clear nmap kemudian garis strip atau dash kemudian i, l huruf i kecil, kemudian l besar oke, kita masukkan nama dari list tadi, yaitu list IP address oke oke, kita tekan enter maka dia akan men-scan semua IP address yang ada kita, yang ada di dalam list yang kita simpan di dalam file yang bernama list IP address ini oke, kita coba lihat dan hasilnya sama dengan yang sebelumnya ya, dia akan men-scan semua IP address yang ada di dalam file tersebut tetapi satu IP address yang tidak bisa di-scan yaitu Microsoft Windows karena kita harus menggunakan opsi PN seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya oke saya kira itu saja untuk kali ini selanjutnya kita akan masih mempercari nmap kita akan belajar tentang scene scan dan TCP connect scan selanjutnya kita akan men-scan semua